Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Basnas Kembali bersama saya Mutia Ultrida di Basnas TV Saat ini saya sedang melaporkan langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta Yang mana pada hari ini tanggal 29 April 2022 Telah terselenggarakannya peletakan batu pertama Pembangunan rumah sehat Basnas Masjid Istiqlal Dalam pembangunan ini Basnas bekerja sama Dengan Masjid Istiqlal Jakarta Untuk membangun rumah sehat Basnas Istiqlal Yang akan menjadi rumah sehat Basnas pertama Yang melayani seluruh atau semua spesialis penyakit Rumah sehat Basnas sendiri merupakan klinik kesehatan gratis Yang dibuka bagi fakir miskin Agar mereka mendapatkan fasilitas kesehatan yang layak Terdapat berbagai layanan kesehatan yang tersedia di rumah sehat Basnas ini Yaitu untuk layanan dalam ruang Ini ada meliputi poli umum, UGD, poli mulut dan gigi, rawat inap dan juga layanan lainnya Sementara untuk bagian layanan luar ruangan Rumah sehat Basnas ini menyediakan layanan ambulans, pemeriksaan kesehatan ibu dan anak Respon bencana dan juga layanan lainnya Yang tentunya membantu memenuhi kesejahteraan masyarakat Dan untuk simbolisasi peletakan batu pertama pembangunan rumah sehat Basnas Masjid Istiqlal tadi baru saja diresmikan oleh Wakil Menteri Agama RI Zainud Tauhid Saadi Ketua Basnas RI Nur Ahmad Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar Dan juga didampingi oleh jajaran pimpinan Basnas RI Dalam acara ini turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro Dan juga Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Jasa Keuangan Dan Pasar Modal Kementerian Keuangan Bapak Suminto Ya kami dari Kementerian Agama Republik Indonesia Yang pasti memberikan apresiasi penghargaan dan dukungan terhadap Prakarsa Kebajikan yang dilakukan oleh Badan Amir Zakat Nasional dan Masjid Istiqlal Yang ini bagian dari pengembangan fungsi masjid Yang tidak hanya sebagai tempat ritual keagamaan Peribadatan semaka tapi juga dikembangkan fungsinya Menjadi pusat pendidikan, pusat pemberdayaan ekonomi Dan juga pelayanan masyarakat Utamanya adalah untuk pelayanan kesehatan masyarakat kita Insya Allah akan kita jadikan rumah sehat Basnas Masjid Istiqlal ini Sebelum G20 Artinya sebelum Oktober Masjid Istiqlal ini Dan saya minta kepada arsiteknya Untuk segera menyempurnakan Dan sekaligus Mengambil tenaga kerja yang memang bisa Kira-kira sampai 10 Oktober Sudah selesai Insya Allah Basnas Jadi kita sudah sepakat Selain itu Akan menyelesaikan pembangunannya Iya Ini akan menyempurnakan Kelengkapan yang kita butuhkan Istiqlal ini sangat vital Karena gym centernya Sudah ada ya Kita bersama dengan Kasat berwakil Pak Anika Saya kira gym center yang paling lengkap di Seluruh masjid Yang mungkin tidak ada masjid yang punya gym center Jadi masjid ini Memberikan kesehatan Spiritual Kesehatan intelektual Karena ada program 3S2S3 Di sini Dan juga Kesehatan fisik Ini akan sudah kita bangun Tempat Gym centernya ini Keliling Sudah 13 hektare Nanti kalau bisa Mungkin 5 kali Sambil dengan berapa Pembakaran kalorinya itu Nah kemudian juga ada rumah sakitnya Rumah sehatnya Insya Allah Ini Paling tepat untuk diberikan Bantuan dan lepas Karena ini sangat bisa Terima kasih Dan diharapkan Pembangunan rumah sehat Basnas Masjid Istiqlal ini Dapat segera rampung Dan juga dapat berjalan dengan lancar Sehingga masyarakat yang membutuhkan Nantinya akan Segera Cepat Mendapat Penanganan medis Dari tim rumah sehat Basnas Dari Jakarta Muti Aufrida Basnas TV Melaporkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati